Kita doakan beliau panjang umur Diberikan kekuatan zahir dan batin Untuk dapat membawa umat menuju jalan yang diri-diri Allah Saya makmuman saja sama beliau Al-iman sama akal Ini Isra Mi'rat memang peristiwa yang hanya bisa diterima dengan iman Otak kekecilan Untuk memahami peristiwa sebesar Isra dan Mi'rat Perjalanan sangat jauh Waktunya sangat singkat Tiga alam tembus Haram Aqsa itu namanya alam nasud Alam fisika, alam indrawi Itu bisa kita jangkau Aqsa sampai langit ketujuh Namanya alam malakut Alamnya malaikat Manusia tidak tembus Langit ketujuh sampai aras Lewat sidratil montaha, mustawa Dan seterusnya Itu alam lahut Alam ketuhanan Malaikat juga tidak nempil ke sana itu Makanya di riwayat Isra Mi'rat Malaikat Jibril nemenin sampai batas langit ketujuh Sampai situ ke malaikat Jibril hand up Sampai sini aja Muhammad Ajan begitu Jibril, kita bareng dari Mekah Tahu cara kita, cara kita deh Bahasa pertamburan Jangan begitu Jibril, warng terus Udah bukan alamnya Muhammad Kalau gue terusin angus Gak sanggup sampai sini saja Tiga dimensi alam ditembus Waktunya sepertiga malam Menurut otak Gak mungkin Menurut kebiasaan Mana bisa Menurut iman Oh ini maunya Allah Kalau Allah yang mau Apa yang gak mungkin Ada anak kecil Pasti ada emanya Pasti ada bapanya nih Ya Ini mahukum otak Emah bapak namanya sebab Anak namanya akibat Ada emak, ada bapak Maka ada anak Kan begitu Itu mah akal Kalau iman mah gak begitu Itu Nabi Adam Emah kagak, bapak kagak Allah mau Lah jadi Nabi Isa Emak ada Bapak kagak ada Allah mau Jadi Otak kudut Tahu diri Bagaimana proses terjadinya Adam menurut Antropoli budaya Buntuk Kok Siti Maryam bisa hamil Padahal dia gak punya suami Allah yang mau Maryam mah perempuan suci Sayang sekarang banyak juga Perempuan gak mau kalah Mas Siti Maryam Bayuran Bayuran Tamburan mah insya Allah Sama Bayuran Makanya tahun 80an Saya punya ungkapan Ilmu bikin hidup Jadi indah Seni Bikin hidup Jadi indah Ilmu Bikin hidup Jadi mudah Iman Bikin hidup Jadi terarah Dengan ilmu hidup Jadi mudah Ini yang pojokan Mangan Dengar suara Kenapa Peker Kan ilmu ini Yang hari ini Terjadi di Amerika Hari ini kita tahu Dari kamar kita Televisi Ilmu Ibadahnya berasa Tahun 50an Kita orang Petamburan Kalau pergi Haji ke Mekah 6 bulan Tahun 50an 6 bulan Orang udah pada lupa Jawa baru pulang 6 bulan Lain yang ada Kapal laut 2 minggu Tidak di laut Mekah Medina Oh tak Sekarang Orang pergi Haji Sebulan Ilmu Bikin hidup Jadi mudah Seni Bikin hidup Jadi indah Baca Quran Ibadah Dengan seni Tilawah Terasa keindahannya Iman Bikin hidup Jadi terarah Bener Kata Habib Tadi Tanpa Dorongan Iman Ilmu Ngawur Saya kasih gambaran Ada namanya Doktor Arthur Clark Itu orang Palmerah Kekononan lagi Udah dengerin Ayo Dia bilang Begini Nanti Tahun 2010 Manusia Udah Enggak Tapi perlu Amah guru Sebab Tahun itu Sudah ditemukan Mesin Nickel Educator Mesin yang Bisa Ngajar Pada tahun itu Ustadz Bakal pada Bangkrut Tahun 2020 Manusia Menekati Kecepatan Cahaya 18 Juta Kilometer Per Menit Tahun 2030 Manusia Melakukan Antar penerbangan Antar planet Interstellar flight Tahun 2040 Manusia Bisa terbang Dari Mars Ke Jupiter Dan seterusnya Puncak Kemajuan ilmu Tahun 2100 Manusia Enggak perlu Mati Ditemukan Human Immortality Kekekalan Manusia Para dokter Sudah Semikian Geniusnya Sehingga Ditemukan Sejenis Stale Anti Moleical Mau Sampai Sini Kelihatan Manusia Seling Lupa Diri Kalau Merasa Mapan Lupakan Keterbatasan Dan Kemampuannya Karena itu Sangat Penting Apa yang Disampaikan Habib Tadi Iman Dulu Akal Baru Mikirin Kalau Kita Jalan Malam Malam Mati Bawa Baterai Baterai Dulu Nyorot Apakah Kaki Dulu Ngelengkah Baterai Dulu Nyorot Baru Kaki Ngelengkah Jangan Udah Ngelengkah Baru Nyorot Begitu Terang Udah Ngeledak Bapak Ibu Hadirin Yang Saya Hormati Karena Itu Peristiwa Isra Me'rat Harus Melingkatkan Keimanan Apa yang Disampaikan Habib Itu Betul Buat Kita Sekarang Ini Kan Jaman Intertenik Orang Pada Pinter Bikin Bungkusan Sekarang Kihai 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 Madukun Tipis Bedanya Eh Bener 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 Saru Kadang Kadang Kita Bingung Yang Ngomong Kihai Dukun Pemburu Hantu Pada Pake Sorban Ntar kiai gue suruh pake helm Atribut aja kacau sekarang ini Malah Ini jaman pencitraan Orang pada pinter bikin bungkusan Tiga bulan lalu penyanyi pencipta lagu mati Namanya Aribu Masih ingat lagunya? Madu di tangan kananmu Racun di tangan kirimu Kalau itu soalnya Milih gak susah Rakyat kagak bingung Alamat jelas Madu di kanan Racun di kiri Masa ngambil yang di kiri goblok amat Si amat aja gak goblok Ini jaman sekarang alamat dibikin remeng Madu dimana racun dimana gak jelas Malah lebih celaka Banyak racun bermerek madu Ibu udah ibu Kalau ada racun ada madu Ibu pilih di racun apa di madu Dua-duanya racun Jadi kita umat ini kudus cerdas Jangan jauh dari ulama Dari habaib Dari taklim Sekarang ini banyak minyak babi Cap ontak Ya Allah Kita terpesona Lantaran mereknya cap Ontak Gambarnya Ontak Isinya minyak babi Rakyat harus cerdas Emas Pasti kuning Bener itu Apa semua yang kuning Pasti emas Belum tentu dikali banyak babi Bapak ibu hadirin yang saya hormati Apalagi Negara kita ini kan Penyakitnya itu tiga Kudus Kurap Kutil Sumber penyakitnya satu Kuman Kudus Kurang disiplin Kurap Kurang rapi Kutil Kurang teliti Sumbernya Kuman Kurang iman Ini memang gak bagi Kitab Ini ilmu takatik namanya ini Yang pertama Kudus Kurang disiplin Ini bangsa Disiplinnya rendah benar Padahal Indonesia Merdeka Ini kan dengan keringat Air mata Darah Dan nyawa Perhari ini Disiplin kita Korupsi susah Diberantas Kenapa Petinggi kita Disiplinnya takut atasan Tapi gak takut Tuhan Persis kayak anak muda Tengah malam Ngebut Naik motor Lampu merahnya Dok terus Dicegat Maha polisi Prit Iya pak Ningin Siapa Sim Ada pak SDNK Punya pak Tau Lampu merah Tau pak Kenapa jangan terus Saya gak tau Ada apa pak Enteng banget Nyahutnya Ke orang Gagak salah Tuh disiplin Kalau ditongkrongin Semua syariat Yang disampaikan Habib tadi Muaranya Disiplin kok Syahadat Apa Disiplin Akidah Kalau kita punya Disiplin Akidah Saya bodoh Ada apa Yang penting Disiplin Saya bersaksi Tidak Tuhan Selain Allah Saya bersaksi Nabi Muhammad Utusan Allah Nabi terakhir Tidak ada Nabi Sesudah Nabi Muhammad Harga mati Titik Ada yang ngakuh Jadi Nabi Wajib Tidak percaya Disiplin Jingutnya panjang Masa buruk Wah sorbannya Kayak Batman Kagak ada urusan Disiplin Sholat Disiplin Waktu Prajurit Kalau semara Saya rimau Lima kali Wajib lapor Komandan Masa mau Lapor yang Tidak benar Ramadhan Sebentar lagi Disiplin Makan Minum Biar halal Kalau belum Waktunya Jangan Masya Allah Disiplin Kermathan Tempe Halal Habis Maghrib Tahu Halal Habis Maghrib Bini sendiri Halal Habis Rawe Habis Maghrib Nafsu Amat Abis Rawe Legaan Dikit Eh dulu Pertama Perintah Puasa Turun Sahabat Nyangka Siang Malam Gak Boleh Bergaul Mabini Ada yang Girempet Girempet Asal Zohor Kumpul Di Masjid Madinah Pada Kongkok Tuh Nyang Tunggu Mulain Malam Nggak Tahan Terus Kejadian Mabini Gua Nyang Pojokan Nyaut Puyuh Dengan Istrimu Kenapa Allah Tahu Kebutuhan Kamu Yang Nggak Boleh Cuman Siang Malam Boleh Kalau Siang Gak Boleh Malam Gak Boleh Sebulan Suntuk Abang Rontok Rambut Kira-kira Daya Udah Jam 0 0 Lewat 10 Menit Menurut Menurut Tradisi Kita Ini Jam Udah Ganti Hari Ini Cerama Terpanjang Bayangin Gue Cerama Dari Sabtu Dari Minggu Eh Bener Ini Kudis Kurang Disiplin Menurut Masjid Masjid Tapi Sudah Sering Jelas Masjid Ini Indonesia Ini Aneh Pasar Bagus Apa Laku Cuma Lihat Indonesia Asal Ada Nabi Baru Ada 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 Ikut Teran Banget Pasar Bagus Ada Aliran Aneh Ada Yang Masuk Ada Ada